Lihat sebenarnya sambutannya bisa dibilang cukup baik gitu ya. Karena mungkin beberapa hal juga, pertama kalau kita melihat kan untuk di Bursa Efek Indonesia ini, kalau kita melihat sampai dengan saat ini, memang kita masih belum punya nih satu saham yang benar-benar bisa menjadi acuan kita gitu untuk saham teknologi gitu. Karena mungkin bisa dibilang saat ini banyak saham-saham teknologi yang listing itu bisa dibilang belum banyak yang bergerak di bidang mungkin yang cukup hot gitu ya. Kayak misalkan marketplace yang mungkin bisa comparable kayak Amazon ataupun eBay yang ada di US gitu. Nah ini mungkin Bukalapak bisa menjadi salah satu yang menjadi pionir untuk saham-saham teknologi ke depannya. Makanya kalau kita lihat sebenarnya untuk dari segi sambutan terhadap listingnya saham buka ini sangat banyak diminati gitu ya. Maksudnya dalam artian topik ini menjadi hangat dibicarakan oleh banyak orang, nggak cuma dari yang anak-anak muda tapi juga mungkin investor-investor yang sudah bisa dibilang udah lebih senior gitu di pasar modal gitu. Mungkin yang udah lebih banyak menerapkan value investing ataupun teknikal buat trading dan lain sebagainya gitu. Baik. Ini banyak investor retail nggak tahu kalau sebenarnya mereka juga bisa dapat kesempatan order saham yang mau IPO. Cara-caranya gimana aja sih ini sebenarnya Mas Randy? Ya kalau kita lihat sih mungkin buat terkait dengan cara order gitu ya. Dari pihak Bukalapak pun juga udah merilis videonya gimana cara ordernya. Kalau kita lihat yang pasti pertama harus punya rekening efek gitu. Jadi buat langkah pertama paling nggak buat yang belum punya rekening efek bisa langsung datang ke sekuritas terdekat gitu ya. Atau yang mungkin udah familiar bisa buka rekening efek di sana dan nanti juga akan mendapatkan nomor SID. Terus juga ada pembukaan untuk sub-rekening efek SRE dan juga rekening dan nasabah RDN gitu. Karena tiga hal ini yang diperlukan untuk mengikuti IPO atau penawaran umum dari saham buka ini. Karena mungkin kalau kita lihat mungkin sebelum-sebelumnya kan juga aturan IPO ini sedikit berubah ya. Dari yang sebelumnya tidak menggunakan elektronik saat ini ada yang EIPO walaupun mungkin dari Bukalapak masih kembali menggunakan pooling allotment. Cuma kita lihat buat dari segi persyaratan yang nggak berbeda jauh gitu. Dimana tiga komponen utamanya yaitu SID, SRE dan juga RDN ini jadi salah satu komponen yang penting gitu. Dan juga nanti pengisian form untuk pembelian sahamnya seperti itu. Bisa langsung dijawab sekaligus sepertinya sama Mas Rendy. Silahkan Mas Rendy. Oke kalau mungkin yang pertama dan kedua pertama tadi yang terkait dengan cara pemesanan gitu ya. Yang pertama tentunya mesti punya rekening efek gitu ya. Itu yang paling pertama. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah antusias sekali ingin ikut terkait dengan book buildingnya dari saham buka ini. Bisa langsung aja buka rekening efek di sekuritas-sekuritas terdekat gitu. Terus nanti bisa nanti dibantu juga dari sekuritasnya untuk terkait dengan pembukaan buat pendaftaran SID-nya. Terus juga sub-rekening efeknya di KESE dan juga nanti ada RDN-nya yang harus dibuka. Dan karena tiga hal ini menjadi identitas utama gitu ya. Kayak KTP-nya investor untuk ikut dari book building dan juga penawan umum dari saham buka ini. Nanti juga ada pengisian form untuk terkait dengan pembelian sahamnya. Kira-kira mau berapa lembar terus juga dengan penyertaan dananya berapa nanti dananya bisa disetorkan ke RDN. Dan itu yang akan digunakan untuk pembayaran nanti ketika akan ada distribusi sahamnya menjelang IPO di tanggal 6 Agustus mendatang. Nah itu mungkin kurang lebih pertanyaan pertama untuk kedua. Buat dari sisi keuntungan atau kerugian menurut saya antara yang EIPO ataupun pooling allotment sama aja. Karena kalau kita lihat dari segi peraturannya mungkin EIPO kalau misalkan dari sisi penjatahan mungkin memang lebih jelas ya gitu. Cuman kalau misalkan kita lihat saham-saham yang bisa dibilang quote-unquote cukup hot gitu ya kayak Bukalapak ini. Tentunya kita kan nggak bisa expect sahamnya yang nggak mungkin oversubscribe gitu. Karena mungkin bisa dibilang ini yang pertama menjadi pionir marketplace one of the biggest unicorn startup Indonesia yang listing. Jadi semua banyak yang tertarik juga gitu dari yang uangnya kecil ataupun yang uangnya gede gitu. Makanya kita lihat ini tentunya nantinya akan kembali dilakukan prorata ya untuk dari segi pendistribusian sahamnya terhadap masing-masing uang yang sudah diserahkan. Nah untuk dari sisi nilai wajar sendiri gitu. Nah ini yang menurut kita cukup menarik gitu ya karena mungkin banyak yang mencoba bisa dibilang mungkin orang-orang yang dari influencer ataupun edukator saham juga banyak menggunakan metode-metode valuasi yang sudah umum gitu. Seperti misalkan mungkin price to book terus juga mungkin price to sales ratio dan banyak yang bilang juga dari sisi valuasi-valuasi tersebut kemahalan gitu sahamnya. Karena bisa dibilang price to salesnya bisa 20 kali lebih gitu mungkin beberapa banyak yang menyarankan bahwa yang masih wajar itu valuasi ini kalau price to sales dibawa 5 kali gitu. Cuman sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan seperti Bukalapak ini menurut saya pribadi kita nggak bisa mematok patokan yang sama gitu. Kenapa? Karena valuasi-valuasi yang mungkin bisa dibilang lebih konvensional ini lebih banyak digunakan untuk saham-saham atau pesan-pesan yang sudah lebih established gitu. Dari segi bisnisnya sudah masuk ke tahap yang mature gitu ya. Jadi mungkin yang pendapatan pertumbuhan ini sudah lebih stabil terus juga marketnya sudah lebih ada. Kalau kita lihat Bukalapak ini kan dengan kondisi yang lebih berbeda gitu ya masih dalam fase pertumbuhan gitu. Karena mereka masih baru mencoba tap in untuk mengembangkan UMKM gitu. Karena kalau kita lihat memang untuk bersaing dengan Tokopedia ataupun juga Shopee itu kelihatan juga dari segi visitors dari webpage ya mungkin masih jauh ketinggalan. Makanya kita lihat Bukalapak juga berganti strategi mereka akan fokus untuk bisa dibilang malah kebalik ya online to offline gitu. Mereka akan mendorong untuk membentukan mitra lapak gitu ya. Nah ini yang kita lihat strategi yang berbeda dan menjadi keunikan tersendiri buat Bukalapak gitu ke depannya di fase pertumbuhannya ini. Makanya kita lihat valuasi-valuasi yang konvensional ini mungkin memang akan terlihat mahal karena dari sisi fundamentalnya masih belum mengikuti gitu. Cuma kalau kita lihat pertumbuhannya kan masih cukup berkembang gitu karena kalau kita lihat mungkin dengan menggunakan valuasi yang lain gitu kita lihat kalau kita lihat dari sisi total transaction processing value-nya ke TPV kalau saya nggak salah ini dari segi nilai transaksinya masih terus meningkat. Dan itu kalau di-compare ke harga sahamnya justru sebenarnya valuasinya masih jauh di bawah dibandingkan dengan e-commerce-e-commerce yang ada di market global gitu. Makanya kita lihat di sini Bukalapak positioningnya bisa dibilang kalau di-compare ke perusahaan sejenis yang ada di luar negeri gitu ya. Bisa dibilang valuasinya justru nggak terlalu mahal gitu. Dan ini balik lagi masih menjadi pionir di Indonesia sebelum mungkin nanti Gotoh juga akan IPO ke depannya.